Halo, selamat datang di GASTV, kali ini gue mau nge-share tim Calderon Rayman level 5 ya, ini untuk farming double XP secondary weapon, si living armor ya, living armor ya, bener sekali living armor, gue dapet 55 second base nya rata-rata 1 menit 4 detik ya, gue pake tim, fair deh high low, fair deh high low dengan pake rage, ini ya, fair deh terikadu, bahkan gue pake rare disini men, yang penting cairnya dapet 100% dan credit damage nya juga gak terlalu gede-gede amat ya, tapi 2200 lumayan coy, dan ini stat yang standar lah ya untuk tim, untuk fair deh, ya 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 buat mid 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 player ya ini bisa banget dipake, dan ini juga pake artifact ya, ada tambahan attack, death, dan ini kefire, gue pake buat dinaga sebenernya ya, dan dan ini juga ya, skill 2 ke-demand, skill 1 ke-demand, skill 2 akurasi nih, gak nyambung, jadi target, ini nyambung nih, nyambung banget, oke, itu artifact untuk fair deh, dan gue pake deborah bro, lagi-lagi gue pake deborah, kenapa pake deborah, karena yang tadi gue 50-50, gak tau deh, kebanyakan pake veromoth ya, ntar gue coba pake veromoth juga, apakah lebih cepet, apakah lebih lambat daripada deborah, ini yang gue pake adalah rune veromoth loh, rune veromoth, yang biasa gue pake di abish heart, gue transfer ke deborah, yang inilah jadinya ya, ya ya, damagenya gak terlalu kenceng-kenceng banget ya, speed, akur damage, attack ya, wow, dan ini bahkan gak full kill ya, wuuuh, dan, gue pake galeon sih ya, kalo sebelumnya kan, gue di fragensen gue pake roid ya, tapi disini gue pake galeon, karena, ah, iya, iya, nah, karena gak kalah elemen ya, kalo disana sih, di frankensen, kalo gak salah itu win, jadi, agak susah bawa galeon, dan sini gue pake speed, crit rate, akurasi ya, bahkan ini yang penting akurasinya ada, speednya dapet, dan speednya gak tau kenceng-kenceng amat, dan gue pake satu set fight, dan rare, masih ada rare juga ini bro, jadi ya, ya, inilah ya, nah, tuh hero, hero, legend, hero, legend, hero kebanyakan hero, ya, ternyata hero, dan disini choppernya you know lah, bahkan gak pake credmas, ini runenya bolong bro, choppernya bolong, ya, gue bisa gue etamin nggak sih, credmas, credmas bro, creditmas, credmas, biar lebih sakit lah ya, ada gak sih, biar lebih sakit aja, gitu, biar ngebantu aja gitu loh, credmas, credmas, gak ada credmas, coy, 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 please, please, bisa didong, ada dong, ada dong, ada dong, ada dong, ada dong, ada nah, ini aja lah, ya, udah, pake aja, apa yang ada, dan inilah ya, stadenya, men, wow, wow, ya, seadanya banget, dan yep inilah gue kalau di sininya di stage nya gue urutannya di crystal kanan dulu ya karena crystal kanan ngasih buff death sama buff imun ya kalau gak salah men jadi gue fokus matiin itu dulu aja sih jadi ya ya boss nya jadi gak terlalu sakit dan tebel ya dibikin lama gitu loh kalau tambah tebel kalau sakit ya bahaya juga kalau tambah sakit ya bahaya bahaya pokoknya ini sebenernya bisa Galleon kalau lebih biar lebih aman aja Galleon bisa dipakein si roid lagi sih kayaknya roid lebih mungkin lebih safe ya karena ya dia bakal ngurangin attack bar nya si ini tapi ya bakal one shoot juga sama verde ya tambahin dengan attack buff nya si Galleon verde jadinya lebih good lah ya oke men yang lebih sakit lah tuan ini lebih sakit juga nih yang namanya sini nah tuh berapa nih gue dapet 51 detik bahkan men with debora debora is very very good now men yang punya debora mungkin bisa ngeblot debora ya dan ya abis ini gue kita liat satu kali lagi abis ini gue mau coba tim yang lain mungkin roid ya ganti Galleon atau coba gue ganti veromos ya gue belum coba sih ganti veromos tapi gue liat yang orang-orang tuh pake veromos disini gitu loh mungkin bisa lebih cepet ya karena veromos damagenya AW dan Galleon deathbreaknya AW jadi bisa cep gitu loh nah satu kali hentakan skill 2 si veromos lebih cepet gitu loh gak tau juga gue gue belum nyoba soalnya tapi ini gue lumayan udah dapet 51 detik bro itu lumayan cepet lah ya untuk farming secondary awaken men yuk ini dia ya attack buffnya hilang coy kalau ada attack buffnya tambah gila ya oke sudah ya 56 detik rata-rata di bawah ya tadi mungkin 1 menit gara-gara si choppernya gak gitu ya choppernya gak pake run oke coba gue ganti ke veromos ya coba gue transfer chopper ini ke veromos apakah bakal lebih cepet apakah sama aja atau lebih lambat bahkan ya kebanyakan sih ya kebanyakan pake veromos karena deborah susah dapet kalau punya deborah mungkin lebih pake aja waduh ini salah nih nah salah harusnya urutnya skill 2 skill 2 si veromos skill 2 si chopper kalo AI-nya bener ya lebih bagus tuh kayaknya lebih lambat kayaknya lebih lambat kayaknya lebih lambat menurut gue sih lebih lambat i don't know men boom 37k men tanpa the buff def eh tanpa buff def veromos terlihat boom oke kurang attack bar lebih aman juga ngurah oke lebih aman juga kayaknya ya soalnya ngurah attack bar si tower kiri tower kanan biar gak jalan duluan wow wow aku lebih cepet bro aku lebih cepet aku lebih cepet kita liat kita liat kita liat kita liat 50 root sama aja ya kayaknya kurang kurang lebih aja ya ya sama aja kayaknya mungkin kalo gak punya feromos eh gak punya feromos gak mungkin gak punya feromos yang gak punya deborah mungkin ke feromos ya lebih bagus coy enggak enggak lebih bagus juga sih lebih ada sustain nya lebih bagus hitungannya tapi agak lambat sedikit 1 detik ya gak apa-apa ya yang penting lebih aman ya menurut gue sih lebih recommended pake feromos mungkin ya tapi gue belum 10 per 10 ya tadi kalo deborah gue udah 10 per 10 nyobain tanpa rune choppernya gak ada slot 4 nya men hop oke tetep mati kok tower nya alright doom 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 boom kurang attack bar oke lebih aman kayaknya pake feromos ya soalnya dia ada skill CC nya ya kontrol kontrol gaming nya 53 detik men alright kayaknya rata-rata segini kalo pake feromos kayaknya lebih bagus pake feromos daripada si deborah bro ya sama aja tadi ya rune nya coba gue akhir ya kalo feromos gue tuh bedanya di artifak sama deborah kalo deborah kalo feromos dulu disini gue pake nah ini kayak gini attack ya fire ada skill target ini terus sama ini skill 1 crew damage biar tambah sakit ya udah kayaknya jelek banget artifaknya men disini deborah gue pake ini nih temen HP 1% temen HP 12% ya gak nyamuk sebenernya tapi ya gue tau deh ya kayaknya lebih good feromos men karena dia ada kontrol juga ada ada apa sih ada sustain nya juga ya efek buruk dan ngeheal tentu saja boom apakah mati oh oke mati juga men tetap ya mati ya berarti speednya harus mungkin harus sesuai sama yang di tempat gue ya kalo misalnya di bawah 100 gitu kan feromos gue kalo gak salah 100 ya coba berapa detik dapet nih 1 menit tuh hmm i don't know men kayaknya kurang lebih aja ya kurang lebih aja sih kayaknya deborah sama feromos men kita liat sini feromos gue speednya berapa 103 kayak berarti kalian seenggaknya harus mencapai 100 200 segini lah ya untuk speednya jadi biar feromos nya ngehit 2 kali men yup kalo misalnya mungkin di bawah 100 bakal di overlap sama yang bakal dibalap sama yang tower kanan tadi ya jadi ya gak bagus jadi gak bagus dan tentu saja VRD ya VRD harus segini lah minimal ya harus leader VRD juga kalo gak leader VRD mungkin gak bakal ngebalak gak bakal jalan 2 kali VRMOS itu aja mungkin ya yang bisa gue share untuk kalian yang mudah-mudahan kalian terbantu amin kalau misalnya ada pertanyaan tulis aja di komen komentar men oke see you next content or live streaming and bye bye